adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti apa? bunga rumput rumput menjadi kering dan bunga gugur coba dengarkan sebentar apa yang menjadi kemuliaan dalam hidup manusia seringkali manusia berpikir kalau mereka sudah mencapai hidup mereka, mencapai yang mereka inginkan menjadi orang kaya menjadi orang yang terkenal menjadi orang yang terkormat kemuliaannya tapi kita berkata kemuliaannya itu seperti bunga rumput jadi kalau kita hidup hanya untuk segeda mengejar kemuliaan manusia pujian dari orang pengakuan dari orang itu semua seperti bunga rumput yang akan menjadi kering dan gugur makanya kehidupan ini bukan berbicara tentang seberapa hebatnya kita di dunia ini tapi tahu lo secara bahwa hidupan kita ini berbicara tentang bagaimana kita menghuliakan Allah men jadi makanya dalam hidup ini kita harus mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita tema kita bulan ini adalah hidup yang berarti dan maksimal hidup yang berarti dan maksimal saudara kita boleh memiliki segala sesuatu gelar yang panjang jabatan nama besar kayaan tapi satu perkanyaan yang terpenting dalam hidup kita apakah hidup kita berarti bagi orang-orang yang ada di sekitar kita apakah hidup kita berarti bagi keluarga kita bagi istri bagi anak-anak apakah hidup kita berarti bagi saudara-saudara seiman dan apakah hidup kita maksimal tentunya ini butuh penjelasan yang lebih getar nanti setiap ilmunya kita akan belajar bersama-sama dari keluarga di luar yang akan menyatakan kebenaran setelah hidup yang berarti pasti kata berarti ini jika sesuatu itu dipergunakan sesuai dengan tujuannya handphone ini akan berarti dan maksimal kalau memang saya pergunakan sesuai dengan tujuannya handphone ini kalau saya pergunakan untuk uleksambel jadi gak berarti dia sayang jadi gak maksimal dia nah untuk berarti dan maksimal tentunya kita harus tahu tujuan nah untuk mengetahui tujuan hidup saya sudah kirim di grup New Life saudara saudara bisa menemukan beberapa pertanyaan disana bagaimana membuat tujuan hidup menemukan tujuan hidup kemudian bagaimana kita membuat perencanaan untuk mencapai tujuan hidup tersebut saudara banyak orang tidak mengerti tujuan hidupnya sehingga hidupnya cuma segedar jalan-jalan mudah sekali jangan mengandikan ada sesuatu yang membuat dia semangat saudara pedalingan undi jadi semangat ikut motivator jadi semangat saudara tapi yang jadi pertanyaannya apa tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya kalau hanya pencapaian-pencapaian duniawi kita berkata bahwa itu cuma seperti rumput seperti bulan rumput yang akan kering dan bugur yang akan lain saudara peduli Tuhan tapi mari kita lihatlah kita terjadinya pasal pertama yang kedua kalau kita mau menemukan tujuan hidup kita harus bertanya apa sih tujuan Tuhan menciptakan manusia betul ya bukan tanya langsung apa sih mau saya bukan kalau itu sifat yang lain aku hendak penyala yang maaf ini aku hendak aku hendak aku hendak itu seorang bisa baca di SMA 14 tapi kalau seorang mau menemukan tujuan hidup bukan bertanya apa yang aku kendaki kalau seorang mau menemukan tujuan ilahi dalam hidup saudara tujuan hidup saudara soalnya dengan saya sepertanya apa yang Tuhan kendaki amin beritahu kiri kanannya cari tahu apa yang Tuhan kendaki gitu ya kejadian satu ayat ke-26 berfirmanlah Allah baiklah kita menjadikan manusia menurut apa gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas tenak dan atas seluruh bumi dan atas segala segala apa binatang mata yang meraih di bumi terus kita baca sampai berikut itu apa nah 27 nya maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya menurut gambar Allah diciptakan yang dia laki-laki dan perempuan diciptakan yang mereka itu dan 28 Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman pada mereka beranak secula dan bertambah banyak penuhi laut bumi dan taktukanlah itu berkuasa atas ikan ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayat di bumi soalnya dari ayat ini kita tahu bahwa manusia itu begitu sangat spesialnya manusia diciptakan diberikan Tuhan segala sesuatu untuk kita memuliakan Allah dari ayat ini saja minimal ada tiga hendak Tuhan dalam dunia minimal ada tiga kalau secara umur pasti tujuan utamanya adalah memuliakan Allah kita merepresentasikan perwakilan Allah dalam dunia kita handphone ini kalau tidak dipergunakan untuk handphone bisa untuk foto bisa untuk browsing bisa untuk macem-macem kalau tidak dipergunakan sesuai dengan tujuannya maka handphone ini jadi tidak maksimal jadi sia-sia apalagi kalau handphone makin mahal makin canggih nah sama kalau kita tidak mengerti tujuan Tuhan dalam dunia kita kita tidak hidup sesuai dengan tujuan dalam dunia kita itu berarti hidup kita kurang berarti dan kurang maksimal nah dari ayat ini tahukah saudara bahwa Tuhan menghendaki saudara untuk hidup dan berkuasa katakan bersama saya hidup dan berkuasa berkuasa atas seluruh cipan Tuhan kalau puji Tuhan surat di dalam Yesus kita melihat apa yang dimaksud dengan kuasa itu berkuasa atas penyakit sakit penyakit berkuasa atas alam semesta segala ciptaan Tuhan ini berada di bawah kuasa Yesus surat berkuasa atas maut menang atas maut kematian gak bisa mengalahkan Yesus dan kuasa yang sama diberikan kepada saudara dan saya Tuhan mau hidup saudara berkuasa bukan dikuasai oleh masalah Tuhan mau sudah menguasai emosi saudara dan saya bukan kita dikuasai oleh emosi kita emosi kita itu contohnya sakit hati kecewa butuh pengakuan butuh penghargaan butuh pujian dan itu yang menarikkan kita Tuhan mau kita berkuasa atas emosi kita makanya dia berikan firman Kristus yang menyembuhkan setiap hati kita ini luar biasa sebenarnya semakin kita menemukan firman semakin kita menemukan tujuan dalam hidup kita semakin kita menemukan prinsip-prinsip kebenaran firman maka firman itu akan menyembuhkan seluruh problem emosi negatif saudara tinggal kita mau gak terus disidang firman dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan makanya dalam peringkat psikologi ternyata IQ dan EQ itu saling dipengaruhi oleh spiritual question waktu dia punya kecerdasan spiritual IQ-nya akan cerdas awal dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan selalu pelajari kita angsel serang waktu saya pelajari luar biasa bagaimana kita mendapatkan hikmat diajarkan untuk memperhatikan memperhatikan apa yang orang tua katakan kepada kita surat surat IQ-nya akan meningkat IQ-nya dua akan meningkat akan lahir dua waktu seseorang mengalami kasih Tuhan mengerti tujuan Tuhan surat emosinya menjadi lebih stabil daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan surat dikasih Tuhan yang pertama Tuhan mau surat hidup dan berkuasa untuk seorang mengerti tujuan Tuhan Tuhan mau surat hidup dan berkuasa orang yang tidak hidup dan berkuasa dia akan perasa hidupnya tidak maksimal dia akan perasa hidupnya penuh dari masalah 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 yang kedua yang saya pelajari dari hari ini Tuhan Allah memberkati mereka Tuhan mau saudara dan saya hidup dalam berkatnya berkat rohami saya percaya orang yang hidup dalam berkat rohami akan ternamifestasi secara jaslami akan kelihatan surat Tuhan mau saudara saya hidup dalam berkatnya berkat yang berlimpah limpa dia sedang supaya orang mau punya hidup-hidup yang berkelimpahan kelimpahan dan pescatera sukacita kebaikan kemurahan kelemah lembutan penguasaan diri itu berlimpah dalam hidup saudara perminta menunjukkan IQ membawa kemana kesuksesan hanya 20% IQ membawa kesuksesan 80% tapi semuanya itu sangat dipengaruhi oleh IQ kecerdasan spiritual kecerdasan rohaninya waktu ada kecerdasan rohani IQ kita menjadi baik IQ kita juga menjadi baik dan meningkat maka kesuksesan itu semuanya dimulai ternyata dari dalam dari dalam roh bukan dari puasaan luar seorang baik itu pakai kepribadian cara bersenyum cara duduk mau pakai baju dan sebagainya itu baik tapi itu hanya merubah penampilan luar tapi penampilan saudara yang di dalam hanya bisa dilubah oleh roh kudus ketika seorang memilih Yesus jadi Tuhan dan Juru selama ketika seorang mulai menemukan tujuan hidup arti hidup makna hidup saudara prinsip-prinsip hidup saudara sesuai dengan kebenaran firma soal hidup dan panggilan Tuhan soal hidup dan ketaatan kepada Tuhan maka saya percaya sama percaya hidup soal kelimpahan dan berkat berkat Tuhan berkat rohani khususnya sekalipun banyaknya kekayaan tidak mengukur menjadi indikator orang yang hidup dalam panggilan Tuhan kenapa karena banyak orang kaya hidup di luar panggilan Tuhan jadi kaya bukan alat kukuh tapi dari dalam inilah ketika kita kata berkat-berkat berkat-berkat itu tidak bisa menyerangkan kita membuat kita jatuh cinta pada ruang enggak tapi justru dalam berkat-berkat itu kita memuliakan Tuhan amin amin itu semuapun hanya seperti rumput di hadakan seperti bunga rumput yang nanti akan hai dan bugur kalau bicara berkat tapi kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara waktu sore tebus dengan darah yang mahal dan jendela Kristus itu kemuliaan yang sampai selama-lamanya kekal amin amin jadi kita harus tahu Tuhan mau kita hidup dalam berkuasa mulai hari ini surat tandakan hati saudara akui semuanya karena kasih karunan Tuhan memiliki hati yang memalukan mau belajar mau diajar mau ditengkur mau dibentuk surat mau dinyatakan kesalahan mau memperbaiki kelakuan mau dididik kepada segala kebenaran dipimpin kepada kesempatan Kristus saya percaya kita akan memiliki hidup yang berarti yang maksimal itulah awal surat surat katikan lagi ternyata Tuhan bukan hanya mau surat hidup surat berkuasa bukan hanya mau hidup surat diberkati tapi Tuhan mau saudara berbuah lupa makanya dikatakan beranak cucullah dan bertambah banyak penuhilat bumi saya gak tahu anak apa bagus bisa sampai seribu gak ya gak sampai bagaimana bisa menampukan bumi saya percaya ini bukan hanya berbicara keturunan jasmani tapi saya percaya ini juga berbicara keturunan rohani anak rohani yang berkuasa dan berbagi area sektor kehidupan sektor ekonomi politik ekonomi budaya pendidikan semuanya ada orang-orang rohani kita orang-orang yang mengenang Tuhan bersama-sama bertumbuh dan Tuhan mengenang kebenaran hidup dan panggilan Tuhan dan berkuasa atas seluruhnya berbuah lebat sudah kalau hidup kita tidak berbuah kita akan merasa hidup kita tidak maksimal hidup kita mengalami kejuruhan orang yang tidak tahu kejuruhan Tuhan dalam hidupnya dia mungkin akan menjalani hidup dia mungkin punya kekayaan dia mungkin punya jawaban dia mungkin punya terbesar tapi kalau hidupnya tidak memberikan hati bagi orang-orang sebutannya kalau hidupnya tidak sesuai dengan panggilan Tuhan kalau hidupnya hanya untuk dirinya sendiri saya berani pastikan orang tersebut akan mengalami kejuruhan dalam hidupnya orang tersebut akan mengalami kelelahan orang tersebut akan merasa buat apa aku hidup seperti sia-sia tapi kalau hidup seorang berarti dan maksimal sesuai dengan tujuan Tuhan ada firman dalam hidup saudara seorang hidup dalam firman ada uang tidak ada uang hatimu tetap berkomat komat ada jambatan tidak ada jambatan hatimu tetap berkomat komat ada yang kau inginkan tercapai apapun tidak tapi karena isi hatimu adalah sehat Tuhan maka kita akan menjadi memiliki hidup maksimal amin amin luar biasa dasar dari semuanya kita harus tahu tujuan Tuhan dari kita amin kita harus tahu kenapa Tuhan ciptakan kita Tuhan ciptakan kita bukan supaya kita bisa beli mobil bukan supaya kita bisa beli foto Tuhan tidak pernah mati buat mobil dan foto kita tapi dia mati buat keselamatan kita buat jiwa-jiwa semua memang Tuhan ciptakan untuk manusia oke tapi yang ada dengan diri ini sementara semua waktu saya menemukan ini menarik kalau kita tahu Mata Risa kita selalu berkata Tuhan baik ciptakan menurut gambar dan pahala diberkati dan diberi kuasa walaupun diberi semua dikeliar oleh Tuhan oke tapi pertanyaannya menariknya begini semua itu Tuhan memberikan bukan karena kebaikan Adam dan Hawa betul tapi hanya selama berapa lama akibatnya manusia yang jatuh dan bosan manusia yang jatuh dan bosan apa yang terjadi manusia di pusir dari tangan Adam terpisah dari semua fasilitas yang Tuhan memberikan seharusnya manusia memilih hidup dan berkuasa hidup yang diberkati hidup yang berbelebat seorang punya anak cucu memilih bumi dan berkuasa ke segala satunya tapi karena dosa karena ketidak tak atas akibatnya apa manusia hidup di bawah kutuk sekalipun ada kutuk ada perbusan oleh karena dari Kristus betul ya mungkin kita ngerti macam mana Yesus selamat masuk surga it's okay tapi kagungi sekali kalau kita tidak menerima upah seharusnya yang sudah disediakan oleh hidup kita semua fasilitas Taman Eden sudah disediakan oleh Tuhan tapi ketidaktaan kita kekerasan hati kita kemalasan kita mengenal perkara firman keegois kita kegantian kita selingkali membuat kita tidak bisa menikmati hidup yang berkuasa hidup yang diberkati berlupa-lupa hidup yang berdua kenapa? karena problemnya ada dalam pakai rekaman baik di penat tengah kutub ada protok evangelium ada janji pemulihan dari Tuhan seorang percaya seorang hidup dalam pemulihan dari Tuhan amin waktu seorang percaya hidup dalam pemulihan dari Tuhan hiduplah dengan cara yang dengar rendahkan hati seorang belajar mau diajar mau dididik mau berkom ingin mau tetanak supaya seorang maksimal maksimal itu seorang hasil dari usaha yang sungguh-sungguh hasil dari sebuah disiplin hasil dari usaha yang tetap berdiri tentu dalam segala keadaan ada badai ekonomi tetap berdiri pekat princet kebenaran firman ada sakit penyakidatan tetap percaya pada Tuhan ada masalah datang tetap waktu seorang dihina orang seorang disalah menerti orang seorang dihina orang lain tetap berdiri dalam segala kebenaran firman maka hidup akan maksimal dalam Tuhan tapi kalau kita enggak enggak berusaha maksimal enggak sungguh-sungguh berusaha maka muncul kembali kita maksimal 139 ayat 13 ayat 13 sorry maksimal 139 ayat 13 biar lebih enak sobat seorang lihat bagaimana Tuhan membentuk saudaraku luar biasa sebab engkau lah yang membentuk buah pinggangku mengenung aku dalam kandungan ibuku semenjak dalam kandungan Tuhan sudah mengenali saudara Tuhan sudah memberikan tujuannya dalam hidup saudara dan saya dia yang membentuk saudara terus aku bersyukur kepadamu oleh kenapa kejadianku apa dasyat dan ajaib katakan bersama saya kejadianku dasyat dan ajaib wow seorang adalah orang-orang yang dasyat dan ajaib amin karena ada Tuhan yang membentuk hidup saudara karena ada Tuhan yang membentuk saudara makanya kejadianku dasyat dan ajaib ajaib apa yang kau buat waktu saya baca ini wow luar biasa karena kita lebih menyadari kita orang yang lemah orang yang tidak bergumah orang yang sudah makan banyak kesalahan kita tidak menyadari bahwa kita sudah diciptakan Tuhan secara dasyat dan ajaib hari ini dengar baik-baik seorang bisa hidup berarti dan maksimal kalau seorang mengenal Tuhan menciptakan saudara dengan dasyat dan ajaib manusia diciptakan dengan pembosan nafas alam bahwa manusia itu hidup hanya manusia saja yang dihemposi nafas alam dan waktu manusia jatuh dalam dosa cinta Tuhan tidak berhenti hanya manusia yang ditembus dengan darah yang mahal darah Yesus Kristus darah yang pencipta itu kejadian yang benar-benar dasyat dan ajaib sudah dilahirkan kembali dengan benih lagi ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar apa saya benar-benar menyadari eh kau benar-benar menyadari hari ini surah surah jiwaku benar-benar menyadari sadar kalau sebelahnya gak ngantuk-ngantuk pukul dikit sadar sadar atau dasyat dan ajaib wah waktu saya menunggu hari ini surah saya mengatakan aku dasyat dan ajaib ternyata ya coba sadar aku juga dasyat dan ajaib apa yang tidak bisa melakukan bila Allah bisa terdengan aku apa yang tidak bisa dilakukan dengan segala pasintas yang Tuhan berikan ada roh Allah ada berilahi dalam hidupku apa yang bisa mengalahi karena ada Tuhan yang mahu kuasa yang menciptakan kita selalu dasyat dan ajaib tinggal yang jadi masalah adalah apakah seorang mempercayainya atau tidak seorang mau jalan dari hidup seorang sendiri terus hidup ini pilihan seorang apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya terus mari kita baca terus tulang-tulangku tidak terlindung bagimu artinya tidak ada yang tersembunyi sampai tulang-tulang kita ketika yang dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkan di bagian-bagian bumi yang paling bawah semenjak kekalahannya tau kau saudara bahwa Tuhan menciptakan surah itu dengan gasyat dan ajaib dia lahirkan surah dengan benih di lahir terus lihat lagi matamu melihat selagi aku bakal anak masih bakal benih anak bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan membentuk sebelum ada sampun daripadanya terus dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah betapa besar jumlahnya karena kita harus terus merenggikan benar-benar kalau kalau selamat hidup berakhir dengan maksimal yang pertama pastikan kita mengenal tujuan Tuhan dalam kita selamat mengenal Allah dengan benar mengenal hidup kita sendiri selamat bahwa Tuhan mau hidup dan berkuasa jangan mau lagi dipergodoh olimpis aku kalah dalam area ini aku kalah dalam area ini hari ini kenal tahu itu dalam roska Tuhan mau hidup surah diberkati Tuhan mau hidup surah berbuah bukan hanya punya anak selusin tapi anak-anak rohani surah diberkati menjadi berkat bersama-sama bagi kemuliaan nama Tuhan amin amin tujuan Tuhan harus kita mulai kembali di saya pas 43 yang ke-7 di saya pas 43 yang ke-7 semua orang yang disebutkan dengan namaku yang apa ku ciptakan untuk kemuliaanku saudara dan saya menciptakan untuk kemuliaan Tuhan yang ku bertuk dan juga ku jadikan luar biasa sadari aku hidup untuk kemuliaan Tuhan kalau aku hidup berdiri ku sendiri apakah memuliakan Tuhan kalau hidup ku hanya segera untuk kata apakah memuliakan Tuhan kalau aku hidup gak mau bergaul dengan sesama gak mau memberi perhatian gak mau bersekutu dengan orang-orang yang datangkan petik orang-orang yang bermasalah orang-orang yang jelek sekalipun apakah memuliakan Tuhan tapi justru ketika kita bergaul ada orang yang salah mengerti ada orang yang eror karena ada kemuliaan Tuhan dalam hidup kita kita datang dan hidup mereka hidup mereka diubahkan oleh Tuhan itulah kehidupan kehidupan yang memuliakan Tuhan memang kita menjaga kita pergaulan buruk yang bisa yang baik bukan orang-orang yang berkata oh itu pilih pergaulan seburuk-buruk ya bukan tetap bersekutu bersama-sama kita ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang orang-orang orang-orang yang akan jadi baik kenapa karena kita memuliakan Tuhan ada kelahiran hidup ada prinsip-prinsip 1 Korintus 6 ayatnya 20 kita lihat ini bukan ayatnya 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 20 sebab kamu telah dibeli dan harganya telah ulas dibayar karena itu apa muliakan Allah dengan tubuh muliakan Allah dengan semua yang ada padamu kalau dalam konteks ini memang asli terhadap percabulan karena percabulan dilakukan kamu sebetulkan muliakan Allah dengan tubuh jangan pergunakan tubuh untuk berzinah jangan pergunakan tubuh untuk melakukan fisik di luar bernikahan berhenti pergunakan tubuh untuk memuliakan Allah maka seorang yang merupakan hidup yang berhati dan maksimal dari Tuhan pergunakan matamu untuk memuliakan Allah pergunakan tangan untuk memuliakan Allah pakai kakimu melancar dalam panggilan Tuhan untuk memuliakan Allah pergunakan mulutmu untuk memuliakan Allah memperkati orang lain jangan kutuk suamimu jangan kutuk istrimu jangan hakiki mereka dengan dosa rasa mereka mulai hari diubah semua semua berpikir kita perkataan kita perasaan kita karena surat diciptakan oleh Allah untuk memuliakan Allah beritahu kita bersama-sama saya ada untuk memuliakan Allah kejadian kudasya dan ajaib tidak ada yang mustahil karena Allah luar biasa kalau ini setiap hari pulang dari tempat ini nanti surat nonton lagi di hidup surat katakan ini terus biarkan dari roh mempengaruhi jiwa kita emosi kita dan mempengaruhi eti kita mempengaruhi tindakan kita sesuatu yang besar sedang terjadi sesuatu yang bukan hanya besar tapi sesuatu yang dasyat dan ajaib sedang terjadi dalam hidup saudara dan saya amin terima kebenaran ini taruh dalam buah kita benar-benar taruh dalam jiwa dan nubu kita semuanya keselamatan roh jiwa dan tubuh akan membuat surat pada kehidupan yang dasyat dan ajaib kehidupan yang dasyat dan ajaib adalah kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firma dan memuliakan nama Allah memuliakan nama Allah memuliakan nama Allah itu kehidupan yang dasyat dan acar tapi kalau hidup surat saat ini tidak memuliakan Allah hari ini bertobat kembali datang pada Tuhan dan mulai berkata aku mau Tuhan hidupku memuliakan nama-Mu hidupku memuliakan nama-Mu hidupku memuliakan nama-Mu kalau hati kita selamanya dikuasa oleh kecewaan pengalaman traumatis dikecewa dan dikuasa oleh cinta agar uang dimuasai oleh hawanaku hari ini berkata Tuhan aku memperkoba aku terima hati yang baru daripada Tuhan aku terima anggur yang baru daripada Tuhan aku mau hidupku memuliakan Allah memuliakan Allah sampai Tuhan memanggilku sampai selama-lamanya men wow luar biasa sekali saudara kalau mungkin selama ini kita selalu mengasihkan diri kita sendiri kita merasa kita paling berat kita merasa kita paling bermasalah kita merasa aduh kita beban kita yang rasanya segum misalnya kita hari ini tegar baik-baik seorang tidak seorang diri ada kudus yang menyatai saudara ada Allah yang menyatai saudara ada tujuan Tuhan dalam hidup saudara seorang hidup berkuasa hidup diberkati hidup yang berkuat hidup yang memuliakan Allah kalau itu kita sadari seorang tidak akan lagi merasa seorang diri saya tidak akan lagi dari orang yang aneh tapi saudara memberi hidup saudara untuk melayani Tuhan saudara menggunakan tubuh saudara senyuman saudara perkataan saudara pikiran saudara perasaan saudara kehadiran membawa kedahasiakan dan mujizat dalam kehidupan orang lain hidup yang berarti dan maksimal dan Tuhan amin mulai hari ini yuk kita mulai lagi kalau mungkin selama ini kita sudah salah fokus hari ini film atau mengingatkan kita kembali bahwa kehidupan saudara dan saya membawa kehidupan yang dasyat dan ajai bagi orang lain kehidupan yang memuliakan Allah nah selalu dikasih luar biasa kalau kita nanti film itu luar biasa sekali nah hari ini saya ini masuk yang pertama hingga baik-baik kita kalau selama memiliki berarti dan pastikan kita mengenal tujuan Tuhan dalam kita kita mengenal ngapa yang menciptakan manusia selama bertanya ngapa yang Tuhan ciptakan tentunya nanti pertanyaan pengalaman ikutnya sudah ada di group new life selalu bisa merenungkan saya ada buat apa ya selalu bisa bertanya saya ada di new life Tuhan ciptakan buat apa ya bagi new life apa yang bisa saya lakukan yang hidup saya ini sehingga berarti bagi orang lain bukan berarti bagi diri sendiri apa yang bisa saya berikan supaya hidup saya berdampak bagi orang lain waktu seorang berada di tempat kerja sama apa yang bisa saya berikan supaya hidup saya berdampak bagi perusahaan ini apa yang bisa saya berikan supaya hidup saya berarti bagi orang lain waktu seorang di masyarakat juga sama tapi satu hal yang pasti pesat saya isi hati Tuhan adalah jiwa-jiwa bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan mulihkan orang tersebut nasihati aja dan pimpin titik orang kepada kesemuan Kristus Tuhan membantu gerejanya bukan sebetulnya supaya kita bangun gedung gedung yang besar bagus tapi tujuan namanya adalah supaya setiap orang mengenal Kristus mengalami Kristus bertumbuh ke arah kesemuan yang kedua Ibrahim pasal 6 ayat yang ketujuh kalau suruh ayat yang Ibrahim pasal 6 ini bicara tentang murtad di atasnya apakah orang percaya bisa murtad sebenarnya tidak bisa murtad orang yang murtad itu adalah orang Kristen tapi sesungguhnya tidak percaya kepada Allah mereka keibadah di gereja mereka mau diajar tapi pada dasarnya mereka memungkiri kekuatannya mereka tidak mempercaya Allah mereka hanya datang untuk mencari keuntungan di gereja nah orang-orang seperti gini yang akan murtad murtad artinya dia meninggalkan sesuatu jadi pada dasarnya mereka belum pernah percaya pada Tuhan nah penjelasan berikutnya setelah penjelasan panggungan itu ayat yang ketujuh sempat tanah yang misal air hujan yang kering yang sering turun ke atasnya jadi kalau ada tanah digambarkan seperti lagang hidup kita ini ada air hujan yang turun ke atas kita maka dan yang menghasilkan tubuh-tubuhan yang berguna bagi mereka yang apa mengerjakannya menerima berkat dari Allah jadi orang yang benar-benar sebenarnya menerima kebenaran firman dengan baik maka dia akan menghasilkan buah menghasilkan tubuh-tubuhan yang berguna hidupnya akan jadi berguna hidupnya akan memuliakan Allah nah orang seperti ini tidak akan buah kenapa dari buahnya bisa kelihatan lalu ayat yang ke-8 tetapi jika tanah itu menghasilkan semak duri semak duri tajam kesusana sini hidup berdiri sendiri egois dan sebagainya dan rumput duri tidak lagi berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan apa membakaran orang-orang yang seperti inilah yang akan menutup apalagi kondisi manusia akhir jalan kenapa mudah sekali saya melihat saya melihat betul-betul saya melihat dari media sosial manusia benar-benar lapar dan haus akan kekayaan akan mujizat kesembuhan akan ini akan itu semuanya berusaha pada diri sendiri pendeta-pendeta juga kalau tidak berusaha sama Kristus akan terjumpa jadi pendeta yang selalu menunjukkan kehebatan dirinya makanya begitu ada yang oh kami kesembuhan oh ini bicara kekayaan oh ini diberkati oh ini tupang tangan luar biasa berurapan dan sebagainya saya percaya Tuhan saya dasar dan ajaib tapi kita datang beribadah bukan untuk mencari mujizat kita datang beribadah untuk mencari Yesus yang telah menembus dan menyelamatkan kita itulah mujizat terbesar yang memberikan pada kita masalah mujizat kesembuhan masalah keuangan pemulihan keluarga pemulihan ekonomi itu semua hanya sekedar bonus makanya kita berkata carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan kepadamu itu semuanya bonus dan ikut seperti rumput kering seperti rumput yang akan layu dalam kita hidup kita adalah manusia roh yang hidup dibikin oleh roh etek 9 tetapi hai saudara-saudaraku yang dikasih nah ini dia makinnya hai saudara-saudaraku yang dikasih sekalipun kami berkata demikian tentang kamu kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung apa? keselamatan keselamatan kekal jadi kalau itu cerah berhati dan maksimat soalnya sadari ada keselamatan ada anugerah Tuhan ada kebaikan Tuhan ada tujuan Tuhan dalam hidup sekarang terus sebab Allah bukan tidak adil sehingga dia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang soalnya iya sehingga dia lupa akan pekerjaanmu Tuhan tuh gak lupa dengan pekerjaan saudara dan kasih saudara yang seorang tunjukkan ketika seorang melayani orang-orang kudus orang-orang adik saudara dengan berbagai macam beban mungkin seorang sudah punya beban seorang merasa berat hidup ini tapi dengan kasih Tuhan seorang masih melayani orang lain kalau secara dunia berpikir gini ngapain yang boleh terpungkus orang lain kepo banget gitu kan ya tapi karena ada kasih Tuhan seorang rela melayani orang lain sudah nantuk-nantuk agen counseling sudah lagi aduh capek panjang mau tidur nih hello ngajak ngobrol sudah seorang capek sibuk seorang kusen oh iya aku harus nlc ada fc untuk aku membagikan kasih kebenaran firman pada anak-anak rohaniku paling enak ngorot nih apalagi lagi hujan-hujan asiknya lagi putus-putus ini kesempatan punya alasan tapi seorang seorang gak seorang gak cari alasan coba konek pakai hp masih bisa kenapa karena hatimu penuh dan kasih Tuhan dan berkongkar-kongkar melayani jiwa-jiwa bagi milah nama Tuhan wah hal-hal seperti itu saya mau beritahu saudara Tuhan gak pernah lupa melihat pekerjaan dan kasih yang seorang tunjukkan pada orang lain dan upahnya seorang itu adalah kekalan seorang melayani musik udah capek-capek kerja atur sudah kerja terpaksa datang terlambat di maraiman sama patung balak kenapa datang terlambat seorang melayani dan kasih Tuhan diperhitungkan oleh Tuhan dengan baik seorang akan menjadi peladan dipercuali peratih dan mengundang kelamat Tuhan terus tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapamu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya terus agar kamu jangan menjadi lambat tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijadikan Allah oke saya akan menambah sebuahnya yang pertama seorang mengunduh berarti dan maksimal pastikan seorang mengerti tujuan hidup saudara seorang menemukan bukan seorang membuat tujuan hidup sendiri tapi seorang menemukan apa yang sudah Tuhan tentukan buat hidup saudara apa tujuan Tuhan dalam hidup saudara seorang gali dari firman seorang menemukan seorang berdoa melihat apa yang sudah Tuhan berikan di sekitar saudara mulai melihat apa yang Tuhan taruh dalam hati saudara mulai melihat apa yang membuat Soalnya paling berkumpang-kumpang dan lain-lain melakukannya Mulai melihat apa yang bisa suara melakukan bagi orang-orang sekitar saudara Akhirnya suara melakukan itu jadi usaha Yang kedua, ada yang ke-9 Ada yang ke-9, ada text email Gapapa, ada yang ke-9 dulu aja Surah-surah yang terkasih sekalipun kamu Berkata demikian, pada nama kamu yakin bahwa kamu memiliki suatu Sorry, sorry, bentar Ada yang ke-11 tadi Biar langsung loncat aja biar Biar lebih enak Ada yang ke-11 Tetapi kami ingin supaya kami masing-masing menunjukkan ke sebuah yang sama Untuk menjadikan pengharapanmu satu milik yang pasti sampai pada akhirnya Coba lihat terjemah text-nya Saya bacakan surah dalam terjemah sejarahnya Indonesia Surah bisa buka di Alkitab Sudara Tetapi yang saya sangat rindukan adalah Supaya kamu terus bersemangat Dan terus apa? Berbuat kasih yang nyata Sampai akhir hidupmu Yang kedua Yang kedua untuk seorang hidup maksimal dan berarti adalah Seorang hidup dalam kasih Tuhan Kasih yang nyata Kasih yang nyata Oh saudara bukan teori Ada banyak teori Tapi gak dilakukan Berarti kasihnya tidak nyata Tapi dikatakan terus bersemangat Dan terus berbuat kasih yang nyata Itu sampai akhir hidupmu Sampai akhir hidupmu Dalam terjemah sejarahnya Indonesia Ketika seorang berberkasi Yang nyata itu berbicara tentang membeli Itu berbicara seorang membeli hidup sejarah Hidup bukan untuk diri sendiri latih Tapi untuk kemuliaan nama Tuhan Bagaimana kita mengasihi Tuhan Caranya sederhana Melayani sesama saudara Beri hidup surat kepada sesama saudara Melayani dengan hati yang terus Ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan Kristus Surat perhatikan COVID terus Memanggil manusia Meninggal banyak Berapa banyak yang sudah mengenal Tuhan Kita harus segera berkelari surat Kita harus segera mempersiapkan diri kita Kita harus membiarkan semua mimpin kita Untuk membagikan kasih kepada orang lain Bukan hanya kasih mungkin Bukan hanya perkataan saja Bukan hanya membagikan ijil Tapi rasu-rasu dikata Bukan hanya membagikan ijil kepada kamu Tapi membagikan hidup Bagikan hidup surat kepada anak-anak Apalagi pada luar keluarga surat Tapi jangan juga seorang yang fokus Pada luar keluarga latus Sama saja masih berfokus pada diri sendiri Tapi biarlah dimulai dari keluarga Kita mengalami Tuhan Waktu saya mengalami Tuhan Saya tidak fokus pada diri saya Selesai Saya mulai perhatikan angkota keluarga Mulai keluarga kita Melihat yang terbaik Setelah keluarga kita melihat yang baik Kita melihat yang baik Kita melihat orang-orang yang belum mengenal Tuhan Muridikan mereka Pergi ajar dan baptis mereka Sehingga mereka mengalami Kristus Sebenarnya dalam testing Supaya kamu masing-masing memberikan kesungguhan yang sama Yang testing Tetapi yang sangat saya Yang saya sangat hundukkan adalah Supaya kamu terus bersemangat Dan terus berboh kasih yang nyata Itu sampai akhir hidupmu Karena dengan begitu Kamu memastikan Bahwa kamu akan menerima Apa yang kita harapkan di surga Ada upah pasti ya Ada upah Dengan begitu Kamu juga tidak akan menjadi pemalas Dikatakan Kamu tidak akan menjadi pemalas Yang ketiga Kalau surga mau hidup surga Bagaimana tidak maksimal Bekerjalah dengan keras Bekerjalah dengan hikmat Tuhan Bekerjalah dengan pimpinan Dan kudus surga Surga waktu surga bekerja Pergunakan seluruh yang ada pada kita Berikan yang terbaik Semaksimal mungkin Berdiri teguh dalam segala keadaan Disiplin Atau waktu dengan baik Sebaik-baiknya Mulai buang waktu-waktu yang cuman sekedar Berfoya-foya Waktu yang cuman sekedar Gak jelas arah tujuannya Cuman ngopi-ngopi Tapi gak jelas Semua ngapain Surga Tapi kalau surga ngopi-ngopi Lalu melayani orang lain Sampai ngopi-ngopi Tidak apa-apa Pakai waktu itu Tapi kalau Hidup kita cuman sekedar Foya-foya Satu hari nonton film bioskop Tiga video Kenapa Waktu yang nanggur-nanggur Malas-malasan Buat apa Maksimalkan Dengan bekerja Sesuai dengan tujuan Tuhan Mulai Buang perencanaan Aku lindungi Anak Tuhan Aku lindungi Tetanggaku Mengenal Hal Kristus Gimana caranya Mulai berdoa Doakan dia Cari kesempatan Berbagi Injil Waktu dia bertopat Aku lindungi Dia mengenal Tuhan Gimana caranya Tetap yang aku gak bisa Datanglah ke diri Dia Tanya Apa yang harus Kau pelajarkan Ikut sun Fondition Dan sebagainya Kau bisa Melajarkannya Mengenal Tuhan Buat perencanaan Apa yang bisa Tentolong Dalam hidupnya Surga Lalu surga Lihat lagi Yang pertama tadi Mengenal tujuan Yang kedua Hidup dalam kasih Yang ketiga Bekerja keras Surga Bekerja yang efektif Bekerja dengan hikmat Kalau bahasa dunia Bekerja cerdas Janganlahnya Bekerja sedang Ngadakan otot Tapi bekerja Dengan hikmat Dan pimpinan Kusus itu Bekerja dengan Tuntunan Mau dan Anggalkan Tuhan Enggak semua hal Harus kita kerjakan Orang bernasalah Ada banyak Di sekitar kita Tapi kita harus Memilih Yang mana yang Tuhan mau kita layani Kalau semua Mau Lain bisa Surga Tapi biarkan Rupu seluruh Untuk kita Tuhan berisaya Untuk membapain orang ini Untuk bimbing orang ini Mudah ini Surga Layani Secara serius Kemudian Surga Dalam terjemahan Tesi juga Dan begitu Kamu juga Tidak akan menjadi Pemalas Tetapi Hendaklah kamu mengikuti Kaladan Saudara-saudari Seiman kita Yang sudah Dahulu kita Kesurga Kalau saudara Lainnya ke-12 Dalam terjemahan Alkitab biasa Saudara Terjemahan baru Alkitab Agar kamu Jangan Jadi lambang Tetapi Menjadi Penurut-penurut Mereka Yang oleh Iman dan kesabaran Dengan bagian Dalam apa yang Dijajikan Yang ke-4 Saudara Kalau saudara Hidup berarti Dan maksimal Jadilah penurut-penurut Allah Jadilah Orang-orang yang Meneladani Bapak Mahalisa Meneladani Kristus Nah Ini kita kan Susah Kristus pun Tidak boleh Jadi Meladar Dari kita Kristus hidup Dari kita Mati otomatis Saudara Kalau saudara Punya orang tua Yang hidup Dan takut akan Tuhan Yang hidup Dan panggilan Tuhan Teradani Orang tua Saudara Memang Tidak semuanya Sempurna Tapi teradani Tuhan Berikan orang tua Tuhan Berikan Bapak-bapak Ada Autoritas Tuhan Di atasnya Kalau itu Kita Nggak Menjadi Penurut-penurut Yang Setiap Kita Katakan Saudara-saudara Penurut-penurut Mereka Yang Oleh Iman Dalam Kesabaran Dalam Apa yang Dijanjikan Allah Bapak-bapak Cari Bapak-bapak Punya Iman Yang Memang Hidup Menuruti Kendal Allah Hidup Dalam Panggilan Tuhan Yang Dia Memang Duk Berhati Anak Yang Dibapai Dika Ada Surah Surah Dari Jumat Bum Mulai Itu Tidak Ada Kita Perjanjian Baru Yang Ada Cuma Pengajaran Rasul-rasul Dari Mulutnya Rasul-rasul Pengajaran Itu Terus Dan Akhir Diri Alkitab Perjanjian Baru Dari Kelajaran Rasul-rasul Inilah Orang Melihat Yesus Dan Kirim Para Rasul Melalui Hidupan Rasul Orang Bisa Mengenal Kristus Melalui Hidupan Sudara Dan Saya Orang Bisa Mengenal Kristus Bukan Kita Yang Terkenal Bukan Kita Yang Bukan Bukan Jawa-jiwa Kepala Kita Jawa-jiwa Kepala Kristus Karena Kita Mengenal Kristus Seperti Rasul Baus Berkata Turunilah Keladanku Seperti Aku Mengikuti Keladanku Itu Jelas Jemani Korintus Punya Penilik Tapi Tidak Punya Bapak Baus Berkata Turunilah Keladanku Seperti Aku Mengikuti Keladanku Kristus Hanya Orang-orang Yang Hidupnya Enggak Benar Yang Selalu Berkata Gini Udah Enggak Pendeta Enggak Bumbala Enggak Tuhan Tidak Yesus Itu Orang-orang Trauma Tau Seharusnya Berkata Pada Anak Kampung Saudara Turun Tidak 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 Kristus Tidak 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 Kalau Selamat Menurut Saya Benar Selamat Mulai Cari Orang-orang Tidak Pada Firman Belajar Firman Diajari Bapain Sehingga Hidup Saudara Saya Melahirkan Buat Dan Anak Anak Kandung Saudara Anak 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 Tidak 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 Kalau itu terjadi Maka Kutub Generasi Akan Kutus Saudara Tidak Kutub Generasi Yang Kutub Generasi Yang Pertama Tidak Menghormati Pemimpin Di Atasnya Tidak Menghormati Bapak Bapak Hati Di Atasnya Itu Dosa Generasi Kutub Generasi Kedua Dosa Generasi Kedua Tidak Melayani Generasinya Hanya Melayani Dirinya Sendiri Dosa Generasi Ketiga Adalah Tidak Mempersiap Generasi Di Bawahnya Kalau Saudara Mengerti Ini Prinsip Yang Benar Selamat Kita Selamat Menghormati Bapak 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 Hati Jatah Saudara Selamat Melayani Generasi Saudara Selamat Mempersiapkan Generasi Di Bawah Saudara Maka Generasi Di Bawah Kita Akan Melihat Kristus Yang Begitu Luar Biasa Dan Ajaik Kita Ini Karena Sudah Warisan Dari Nenek Tidak 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 Banyak Orang Yang Kepaitan Orang Yang Datang Kepaitan Tidak Terpenuhi Muncul Perkataan Jangan Lihat Pendeta Jangan Lihat Tuhan Jangan Lihat Bapak Rahmi Jangan Lihat Lihat Yesus Saja Saya Beritahu Surah Itu Cidak Orang Baitan Tapi Kalau Surah Mau Lihat Kristus Dengan Benar Lihat Filman Tuhan Lihat Kelajar Bapak Rahmi Yang Hidup Dan Ada Banyak Bapak Rahmi Error Makanya Kalau Bisa Kemarin Saya Sempat Semung Sikit Karena Ada Pertanyaan Bapak Rahmi Bagus Kali Salah Satunya Ketanya Dari Bapak Bagus Gimana Kalau Bapak Rahmi Bapak Kesalahan Tidak Sempurna Nah Itu Karena Kita Menciptakan Bapak Menurut Pemikiran Kita Sendiri Sama Seperti Filipus Filipus Berkata Tunjukkan Bapak Itu Pada Kami Karena Dia Menciptakan Bapak Menurut Dia Sendiri Tapi Kalau Surah Mengerti Kebenaran Vietnam Pertanyaan Saya Apakah Hidupan Paul Sempurna Apakah Hidupan Paul Tidak Berkenkat Dengan Bapak Apakah Hidupan Paul Semuanya Masih Membuat Luar biasa Benar Buktinya Apa Aku Ingin Berbuat Baik Tapi Apa Yang Jahat Yang Keluar Dia Menyadari Tapi Kenapa Dia Berani Berkata Turutin Akal Aku Serti Aku Mengikuti Akal Dari Kristus Dia Mengalami Pergumulan Antara Keinginan Daging Dan Keinginan Roh Itu Pergumulan Setiap Orang Mari Kita Bersama Saya Mengalami Pergumulan Yang Sama Tapi Dengan Segala Kendahan Hati Dan Memang Utan Adakah Segala Yang Berlipat Itu Memampukan Kita Untuk Hidup Sesuai Dengan Tuhan Luar biasa Surah Ada Kekayaan Rohani Luar biasa Yang Surah Kan Terima Ketika Sama Punya Bapak Rohani Luar biasa Tuhan Itu Amazing Melalui Bapak Walaupun Saya Menemukan Seharusnya Orang Kuas Saya Berlang Tahun Disana Saya Sedih Kadang Saya Sudah Melewat Bukan Kadang Saya Sudah Melewat Bertahun Tahun Salah Karena Saya Terhadap Orang Tua Karena Saya Berpikiran Salah Karena Saya Berpikiran Negatif Terhadap Orang Tua Saya Selalu Saya Menurima Banyak Dalam Tua Saya Nilai Nilai Berkat Dan Semuanya Tapi Karena Pikiran Negatif Saya Kecewaan Saya Selalu Bertahun Dari Kecil Sampai Kulia Seminta Dua Baru Saya Tidak Saya Tinggal Banyak Hal Saya Tinggal Banyak Hal Dari Tuhan Memang Tuhan Kulihkan Habis Kulia Tuhan Mulai Memulihkan Waktu Tuhan Kulihkan Sudara Saya Mulai Menikmati Waktu Saya Menurut Tuhan Makasih Buat Papa Yang Terbaik Papa Saya Tidak Sempunan Banyak Sekali Tidak Sempunan Tapi Saya Menyak Hati Mungkin Saya Belum Ketopat Eh Papa Saya Belum Ketopat Saya Pantai Papa Saya Bertobat Mungkin Selama Bertobat Tundi Tidak Saya Bisa Merasakan Hati Itu Hati Waktu Dia Mengunggai Tuhan Waktu Saya Melihat Video Tidak Bagaimana Beri Kasih Tentu Ini Harganya Rp50.000 Dulu Kita Awal Mulai Siapa Yang Punya Kusi Mawa Bapak saya melihat itu Dia mengikusi-ikusi supaya surah Dan saya bisa ibadah kepada Tuhan Bimbangin Dia yang kita gak ada membah Dia mengisi saya, beli bimbang Saya bukan mau mengingat Mau memuji Bapak saya Tapi semua kebaikannya Bagaimana dia mendukung saya Usah menolong saya Tapi saya akan tidak mengerti Rugi saya Karena saya hanya fokus pada kelemahan Kesalahan kegurangan Tapi mari kita lihat Dan yang terakhir surah Yang pertama surah Hidup dan kasih wilayah Bekerja keras Dengan hikmat Tuhan Lalu surah Menerik hati yang taat Menjadi penuh-penuh alam Bukan hanya surah Menghormati Bapak Rami Tapi surah mulai dengan generasi Dan surah mempersiapkan generasi Di bawahnya Dengan membapai mereka Dengan surah beradaan Berkata ikutlah keladaan saya Seperti saya mengikuti keladaan Kristus Hanya orang yang karor Yang sosokan Yesus Yesusannya Yang berkata Jangan ikuti keladaan saya Ikuti saja Yesus Berarti kamu bukan anaknya Kristus Saatnya kita berkata Ikutilah keladaan saya Seperti saya ikuti keladaan Kristus Tapi kan Bapak gak sempurna Iya Bapak gak sempurna Tapi saya percaya Terus kemurauan saya Untuk menjadi surah padan Kristus Kita rancangan bertumbuh Karena kesempurnaan Kristus Sudah Kalau dari manusia ini Kita gak bisa taat Yang instruksinya jelas Yang misalnya kelihatan Om kosong Dengan yang tidak kelihatan Tidak bisa taat Ya Om kosong lah Tapi kalau mereka belajar Untuk menghabis Kita bisa beda pendapat Bapak Ruhani kan bukan menonton Cuma menarakan Seorang mau jalan-jalan Seperti Bapak dan anak terhilang itu loh Surah Anak terhilang kita warisan Bapak hidup suka kesedi Apakah Bapaknya Maksa Enggak boleh Terantai kemudian Enggak kok Dibiarkan jalan Tapi ketika dia sadar Kesalahannya dia kembali Bapak yang jalan Perlu dia Jadi Bapak gak boleh kontrol juga Dilo saja Diarahkan Dipimpin Dikasih Diperhatikan Ditidik Tapi kalau anak mau jalan sendiri Tapi juga gak bisa Mota-mota Karena dia pribadi Bukan rokok Karena dia pribadi Bukan rokok Makanya Biarkan dia jalan Untuk keputusannya Surahnya juga Untuk keputusannya Surahnya mau taat Atau gak Itu keputusan Surahnya mau timah Benar atau tidak Itu keputusan Dan yang terakhir Surah Di dalam Perjaman cederaan Indonesia Perhatikanlah Bahwa mereka Tetap sabar Dan percaya Penuh kepada Kristus Sampai Akhir Hidup mereka Pikirkanlah Bahwa sekarang Mereka sedang menikmati Semua jenjala Yang terakhir Sabar Dan percaya Kepada Tuhan Segala sesuatu Ada waktunya Amin Segala sesuatu Ada waktunya Jangan paksakan Tidak kita Semuanya pada waktunya Biarkan semuanya Proses bertumbuh Dan cari Tuhan Sabar Yang penting Kita percaya Kepada Tuhan Kalau Pasar Tuhan Kepada Yesus Apa Kuatkan Dan teguhkan Hati Dan itu Berlang-lang Sudara Karena ketika Kita mengalami masalah Kita rasa Enggak kuat Tersanggak wampu Pasar Kenapa Sabar Percaya Kepada Tuhan Masalah apapun Yang kita alami Sabar Percaya Kepada Tuhan Masalah Masalah At operasi Kita alami Sabar Percaya Kepada Tuhan Masalah Kita alami Sabar Kepada Tuhan Masalah Kepapun Kita alami Sabar Percaya Kepada Tuhan Jangan Biarkan hatimu goyang Apalagi Menjual adam Hanya karena Jodoh Hanya karena Bukan menjual adam Hanya karena Karena uang Dan sebagainya Tetap tegur berdiri dalam Tuhan Amen Tetap tegur berdiri dalam Tuhan Jadi 5 kali kita pelajari yang pertama apa Mengenali tujuan Tuhan Yang kedua adalah hidup dan kasih yang nyata Kasih yang nyata ini bisa terjadi Kalau surah Kasih yang nyata ini Bisa terjadi kalau surah bergaul Surah punya bapak rohani yang tidak sempurna Surah tetap menasih Surah punya rohani yang tidak sempurna Surah tetap menasihnya juga Surah bisa mengampuninya Nah yang ketiga Surah Bekerja Bekerja dengan hikmat Tuhan Bekerja dengan pimpinan roh Allah Surah Waktu kita bekerja dengan hikmat Tuhan dan pimpinan roh Allah Biasanya keempat Jadilah penduduk-penduduk Allah Dengan segala kerenar hati Kita menghormati generasi di atas kita Menghormati pemimpin-pemimpin kita Dengan segala kerenar hati Kita mau dengan rela bahan di sesama kita Dengan segala kerenar hati Kita mau mempercayai generasi di bawah kita Dan yang terakhir Sabar dan tetap percaya pada Tuhan Tetap kuat pada Tuhan Saya percaya Kalau lima hal ini ada dalam hidup kita Maka kehidupan yang dahsyat dan ajak Itu akan termanikestasi Nyata dalam hidup kita Maka kehidupan yang berkuasa Hidup yang diberkati berlimpah Hidup yang bermuat lebak Itu akan terjadi dalam hidup kita Amin Surah siap hidup Yang berarti dan maksimal Dan Tuhan Amin Mari kita bagi diri bersama Terima kasih Terima kasih Terima kasih